Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum tutorial dimulai, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini Pastikan sudah menonton video part-part sebelumnya, link ada di deskripsi Di seri video cepat belajar python part 8 Kita akan belajar tentang conditional atau program percabangan bersyarat If, Elif, dan Else Beserta operator penyertainya meliputi operator perbandingan Lebih besar, lebih kecil, sama dengan Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan Lalu ada operator logika, logika end, or, dan not Serta operator membership atau keanggotaan Statement if, sering disebut statement percabangan Digunakan untuk membuat decision atau keputusan dalam kode program Program akan mengecek suatu kondisi Jika kondisinya true atau benar, maka tugas tertentu dieksekusi Langsung saja kita buat contoh kode programnya Ketik beberapa baris kode berikut Cara menulis kode program statement if seperti di line ini Selalu diawali kata if Lalu diikuti sebuah kondisi Di sini contoh kondisinya X lebih kecil Y Lalu diakhiri tanda titik 2 Lalu di line bawahnya Adalah task atau tugas yang harus dikerjakan program jika kondisi true Ini ditulis agak ke depan Tadi dengan menekan tab di keyboard Contoh tugasnya ini Untuk menampilkan output berupa kalimat X lebih kecil dari Y di terminal Jadi secara keseluruhan Jika dibaca kode programnya seperti ini Jika nilai X lebih kecil dari nilai Y Maka tampilkan di output terminal Kalimat X lebih kecil dari Y Lalu kode ini Sebagai penanda kalau akhir dari kode program ini Dan tidak masuk dari kode statement if Dengan ditulis mulai dari kiri mentok lagi Sejajar dengan kode lain yang ada di atas-atas Sekarang save dan run Ya kita dapat output yang sesuai X lebih kecil dari Y Program selesai Sekarang coba ganti nilai X nya Misalnya dari 5 ganti jadi 15 Save dan run lagi Sekarang kita hanya mendapatkan output Program selesai Kali ini Kalimat X lebih kecil Y Tidak ditampilkan Menandakan kode program di line ini Tidak dieksekusi Karena kondisi atau syarat X lebih kecil Y Statusnya false atau salah X sudah diganti jadi 15 Dan tidak lebih kecil dari Y Yang nilainya 10 Selain operator lebih kecil Ada beberapa operator perbandingan lain Yang bisa digunakan dalam statement if Ada sama dengan Operatornya seperti ini Lalu ada operator Tidak sama dengan Lalu lebih besar Lebih kecil Lebih besar atau sama dengan Dan lebih kecil atau sama dengan Berikutnya Ketik kode program seperti ini Pertama di kode program ini Kita meminta user untuk memasukkan angka Hasil dari 10x10 Lalu dengan statement if Kita memeriksa nilai jawabannya Jika user memasukkan angka 100 Maka di output terminal akan ditampilkan kalimat Kamu benar Save dan run Di output terminal Berapa hasil 10x10 Coba ketik 100 Lalu tekan enter Ditampilkan kalimat kamu benar Lalu program selesai Run sekali lagi Ketik jawaban yang salah Ketik jawaban yang salah Misalnya 101 Maka tugas kalimat kamu benar Tidak ditampilkan Menandakan tugas di lain ini Tidak dieksekusi Tugas yang bisa dieksekusi untuk if statement Bisa banyak Tidak harus hanya satu baris Cara menuliskannya Persis seperti kode program di lain ini Semua harus ditulis agak ke depan Tutorial lanjut di video part berikutnya Link ada di deskripsi Jika masih ada pertanyaan Silahkan menuliskannya di komentar Jangan lupa subscribe Untuk mendukung channel ini Bagi yang membutuhkan File kode program yang dipahas di video ini Link downloadnya ada di deskripsi Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb